Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Hendara AJB Oke teman-teman kali ini saya akan membuat Hai atau meng-input data dengan cepat tanpa FBA dan coding tapi dengan menggunakan tombol form yang ada di komputer yang sudah bawaan dari Excel Oke teman-teman perhatikan ini sudah saya buat nanti akan saya ulangi dari awal dari munculnya atau memunculkan rom ini teman-teman ya ini adalah salah satu cara cepat untuk meng-input ya saya enter dulu saya new dulu ya teman-teman dan misalkan di sini teman-teman berikutnya disini Ahmad Ahmad ya kita tekan aja tab untuk berikutnya laki-laki alamat misalkan maja enter maka di sini akan terisi otomatis teman-teman yang kita akan ketik yang kita ketik tadi oke misalkan saya lanjut takar misalkan ya tapi ya laki-laki alamat misalkan maja enter maka saya disini ada diurutan berikutnya ini adalah salah satu cara cepat untuk mengikut sebuah data tanpa manual ya ya teman-teman disini teman-teman untuk membuat ini nanti saya akan kembali dari awal tolong disimak ya teman-teman saya quest terlebih dahulu oke teman-teman ini saya hapus dulu teman-teman ya saya hapus terlebih dahulu oke teman-teman nah disini teman-teman karena di menu insert ini sama saya sudah diisi saya akan keluar dulu dan dari mana nanti caranya untuk biar menampilkan form ini ya teman-teman sama disini saya sudah diisi teman-teman ya tab form ini saya remove dulu ya teman-teman nah oke silakan teman-teman ya oke teman-teman perhatikan langkah-langkah membuat untuk meng input data biar lebih cepat ya pertama kita tampilkan terlebih dahulu yaitu tadi ya prom tadi kita disini teman-teman dari file ini kita klik kita option yang paling terakhir ini option kita klik nah maka akan muncul Excel option nya kita klik kustomis kustomis ribbon nah ini disini kita cari atau kita ganti dulu disini kita pilih yang comment not in the ribbon nah disini kita cari teman-teman kita cari from tulisannya huruf pertamanya F nah disini F teman-teman nah ini teman-teman disini di ADD on ini menolak ya kalau di office 2010 atau office dibawahnya ini bisa langsung tim muncul disini disini untuk saya menggunakan office 2013 kita pertama disini pilih dulu kita mau letakkan dimana nah disini mau pilih dimana misalkan kalau misalkan saya mau pilih di insert kita akan insert ya teman-teman insert disini new group akan disini ada teman-teman ya nah disini kita kasih nama aja pertama nah disini ganti namanya new group ini from nah kita oke nah kalau sudah seperti ini kita kembali ke sebelah kirinya kita dedek ya akan muncul seperti ini kita klik oke nah siapa kita lihat insert tadi disimpan di insert teman-teman nah ada di sebelah sini teman-teman karena tadi gak digeser ke atas sama saya ya ini bisa digeser kalau ingin digeser lagi seperti tadi yang pertama saya yang pertama ada di sebelah sini kita keser kembali lagi ke option ke option bar ini ya teman-teman ya kita tarik aja ke atas ke tab nah ini disini taruh nah kita geser kan kita klik oke nah ada disini kan itu teman-teman langkah pertama untuk pengiputan data misalkan disini saya mempunyai teman-teman misalkan misalkan nomor nama sedikit aja teman-teman ya laki-laki perempuan misalkan alamat seperti tadi tapi nanti kalau rekan-rekan menggunakan ini meng input sesuai dengan data ya bisa ditambahkan teman-teman ya nah setelah ini teman-teman ini bisa menggunakan menu home misalkan pembuatan tabel disini atau kita langsung otomatis dari sini nih teman-teman tabel kita klik tabel nah ini teman-teman ya akan muncul seperti ini disini kita centang teman-teman set oke nah itu teman-teman kalau sudah muncul seperti ini ini bisa disesuaikan sama kita teman-teman ya jangan saya akan menyesuaikan ini aja teman-teman nah teman-teman disini biar nanti urutan urutannya biar karena nanti kan ada data yang akan kita hapus mungkin udah keluar atau bagaimana gitu teman-teman ya alasannya apa mungkin seperti itu kita hapus nanti disini urutannya akan selalu berurutan nih teman-teman ya untuk untuk biar selalu berurutan disini kita gunakan aja rumus teman-teman disini kita menggunakan rumus ip teman-teman sama dengan teman-teman saya perbesar dulu teman-teman ya saya perbesar dulu biar kelihatan oke teman-teman kelihatan ya sama dengan ip nah teman-teman seperti ini kita klik di nama teman-teman klik nama di kolom nama ya sama dengan ya teman-teman ya kita ketikan tanda kutip 2 2 kali titik koma tanda kutip 2 kali titik koma seperti ini teman-teman ya terus kita ketikan row row nah ada nih row ya atau langsung kita ketik aja kurung buka disini ini barisan keberapa ini teman-teman ini barisan kedua berarti kita akan kurung tutup dulu teman-teman ya kurung tutup ini ada di barisan kedua berarti min 1 teman-teman ya nanti disini munculnya apabila udah terisi nama disini nanti nomornya nomor 1 ya karena disini kalau tidak dikurangi 1 nanti dia disini posisinya nomor 2 gitu teman-teman ya kurung tutup teman-teman ya enter nah belum muncul kan tapi kalau diisi nanti namanya misalkan saya tulis AS kan AS ya apa ya Ahmad enter akan muncul nomor urutnya teman-teman gitu ya teman-teman atau kita disini rata tengahkan dulu untuk nomornya maaf klik ini ini teman-teman ya tapi kalau kita hapus yang ini teman-teman Ahmad maka hilang lagi itu teman-teman yang pertama kalau sudah seperti ini teman-teman kita ke form kita klik dulu di nama tabel ini terserah teman-teman mau disini mau dimana terserah yang penting kita ada di tabelnya gitu teman-teman kita cari form tadi yang sudah kita munculkan nah ini kita klik disini teman-teman nah itu otomatis akan ada nomor nama LP alamat sesuai yang ada di nama tabel tadi teman-teman ya kita geser dulu misalkan ya sini sini aja teman-teman kita misalkan disini kan nomor udah di otomatiskan sama kita maka kotaknya tidak aktif teman-teman ya yang aktif itu nama nama algeris miring P dan alamat nah kita tulis aja nama misalkan Ahmad untuk lebih cepatnya kita langsung ke type di keyboard nah itu kan akan ke kolom berikutnya itu misalkan Ahmad laki-laki type lagi alamat misalkan maja gitu teman-teman ya kita enter saja teman-teman itu akan muncul disini kan teman-teman nah misalkan berikutnya Junet Junet ya pakai tab misalkan laki-laki juga pakai tab lagi misalkan Lebak teman-teman ya kita enter berikutnya lagi misalkan eh jikra tab perempuan misalkan maja enter teman-teman gitu ya terus berikutnya misalkan satu lagi contoh satu lagi teman-teman ya tempoh singkat waktu biar tidak terlalu panjang videonya misalkan Muhammad Muhammad tab laki-laki alamat misalkan maja kita enter teman-teman ya disini sudah terisi teman-teman ini alamatnya nah itu apabila ada perubahan bisa dirubah disini teman-teman ya misalkan mau diubah disini si Muhammad pakai belakangnya pakai H enter lagi teman-teman ya maka disini Muhammad ada H nya kita geser nanti coba keluar dulu ada H nya teman-teman ya tuh ini kebetulan sama saya tidak dilebarkan tidak disesuaikan karena layarnya terbesar sama saya di zoom biar kelihatan teman-teman ya atau mau di delete misalkan misalkan mau di delete nih kita cari yang mau di delete sama kita misalkan ya kita mau delete si June nah disini yang saya bicarakan tadi ini nih nomornya nanti biar baru selalu berurutan teman-teman misalkan pakai ini ya teman-teman pakai kriteria bisa pakai kriteria nah disini ini misalkan nomor ya atau nomornya nggak ada misalkan lupa karena banyak ribuan data kita tahunya namanya saja kita klik aja disini June kita preview teman-teman disini nah ini kan June ini June mau dihapus kita delete disini teman-teman disini kita delete oke saja kalau mau delete nah tadi disini June tapi nomornya tetap berurutan 1 2 3 tapi kalau kita tidak menggunakan rumus tadi sama digabung dengan rumus ini nanti nggak bakal berurutan teman-teman oke teman-teman ini misalkan saya mau mengganti ini dulu ya mau mengganti nama seseorang misalkan eh siapa ya kriteria misalkan si Ahmad ya kita tulis ketikan aja Ahmad disini Ahmad ya preview nah ini misalkan alamatnya ada lebaknya kap lebak misalnya kita tinggalkan entar nah maka disini si Ahmad disini alamatnya menjadi majak kap lebak teman-teman ya nah itu teman-teman oke bisa dipahami teman-teman ini tanpa FBA dan coding ya penyemputan data lebih cepat ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar oke terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini nanti insya Allah ada pembahasan yang lainnya lagi teman-teman oke ini saya close aja dulu saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih